Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua disini saya akan share ya mengenai tool skematik diagram yang sangat berapa dia buat teman-teman teknisi semua semoga membantu ya semoga teman-teman teknisi semua terbantu ya Oke untuk step-by-stepnya mohon disimak dari awal sampai selesai agar teman-teman bisa login ya di sini nanti teks pas pas dan password username-nya nanti saya sertakan ya di winrar nya setelah teman ekstra nanti di dalam akan saya letakkan untuk akun username loginnya ya Oke ini guys setelah saya login saya sudah bisa untuk menggunakan skematik diagram ini ya di sini karena sengaja saya apa ya saya percepat ya untuk durasinya karena memakan durasi lumayan sangat lama ini guys ya semoga semoga saja teman-teman akan terbantu ya dengan skematik diagram ini ya tinggal comot saja guys ya Oke silahkan anda gunakan secara cuma-cuma ya skematik diagram ini berlaku untuk di brand Android iPhone iPad ya notepad ya dan untuk di brand-brand lain di brand Android itu ada Xiaomi Poco Oppo Realme Vivo dan brand-brand perangkat lainnya ya belak ada juga sini skematik diagram laptop guys ya ini sudah update upgrade di versi 10050 ya untuk menggunakan alat ini mohon teman-teman koneksikan ke jaringan internetnya untuk untuk akun loginnya ya nanti saya sertakan ya di winrar nya ya di dalam winrar nya nanti teks akun loginnya saya sertakan ya mohon simak video ini dari awal sampai selesai ini kita cek untuk di skema layout ya ini skema layout Oppo A3s guys ya seperti ya di skema layout Oppo A3s nya skema layout diagram ya ini untuk pengecekan di di area komponen resistor ataupun kapasitor ya di bagian motherboard ya untuk di Oppo A3s nya ini kita cek di Oppo ya kita cek Siri apa nih guys ya Oh ini Xiaomi guys sorry sorry yang kita cek di di Xiaomi di skematik Xiaomi ya di Poco ya Poco X3 ya ini bisa teman-teman lihat inilah motherboard skema layout Poco X3 ya kita cek di skematik diagramnya juga ya di skematik diagramnya Xiaomi Poco ya hub ini ada skema ini ada Poco X3 Pro guys ya di sini ada tipe Oppo X3 Pro ya Nah sesungguhnya untuk apa guys ya untuk jalur-jalur tes poin ataupun jalur jemper ISP ya kita pun untuk mengecek jalurnya itu dari skematik diagram ini pun bisa sebetulnya ini ya di sini untuk keterangannya ada ya bisa teman-teman reset UFS ya karena Poco X3 Pro ini sudah menggunakan UFS ya di sini bisa tentunya yang CLK ini jalur pin CLK ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman kita teknisi yang pemula ya semoga terbantu ya dengan adanya skematik diagram Android plus iPhone ini ya PCB layout ya ini skematik diagramnya dan ini ya sebentar guys ya dan ini PCB layoutnya ya ini PCB layout skematiknya ini untuk di Poco X3 Pro ya guys sepertinya ya saya teman-teman lihat untuk di area komponen yang sangat jelas ya ini kita bisa memahami untuk diagram komponen ataupun kode-kode resistor dan kapasitor dan komponen lainnya ya beserta IC IC nya dan kode IC luar biasa nih guys paket lengkap ya disini semua banyak branding subdi-support guys ya luar biasa bisa teman-teman lihat sini banyak sekali tipe yang support sini ada Oppo Vivo Infinix Xiaomi Samsung Asus Nokia iPad iPhone laptop untuk untuk di semua skematik diagram perangkat tersebut ada sini ya luar binasa guys ya semoga saja membantu ya buat teman-teman teknisi semuanya bisa teman-teman lihat ini ya semua brand perangkat apapun ada guys ya ini ini skematik apa tadi ini guys ini Poco X sepertinya X3 sepertinya X3 Pro ya sini bisa lihat teman-teman lihat ya untuk rangka diagramnya ya rangka diagramnya tegangan voltase ya ya semoga saja terbantu ya buat teman-teman semua teknisi pemula ataupun yang sudah Pro ya semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua ini sangat membantu sekali guys buat teman-teman kita teknisi pemula ya oke disini saya pun tidak bisa berpanjang leper lagi saya air kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time